Intro Dilansir dari Tribun News Kades Suhartono yang dibuih karena dukung Prabowo Sandi Minta Sandiaga Uno jangan kendor Capres Sandiaga Uno secara mendadak menjenguk Kepala Desa Sampang Agung Kabupaten Mojokerto Suhartono di lapas kelas 2 B Mojokerto Rabu 2 Januari Terkait proses hukum yang dijalani Kades Nono Sandiaga enggan memberikan komentar Hanya saja dia berharap agar hukum maupun proses demokrasi Selalu mengedepankan keadilan Insya Allah tanggal 17 Februari ini akan selesai Masa hukumannya Tandas Sandiaga Sebelum masuk ke mobil dan melanjutkan Perjalanan menuju Jawa Barat Sandi menyempatkan bersuafutu dengan Mak-mak dan sejumlah warga yang mengerubunginya Bahkan Sandi dan salah satu warga juga Saling bertukar cindera mata Sandiaga Uno juga mengatakan Saat bertemu dengan kepala desa Sampang Agung Suhartono Suhartono menyampaikan bahwa dirinya susah tidur dan makan selama berada di lapas Mendengar keluhan itu Sandi pun memberikan semangat kepada Nono Saat itulah justru Pak Lurah balik memberikan semangat kepada saya Katanya ayo Pak Sandi jangan kendor Kata Sandi menirukan apa yang disampaikan Suhartono kepadanya Kepala desa Sampang Agung Suhartono akhirnya masuk bui pada Rabu 19 Desember lalu Ini setelah dia mencabut upaya hukum bandingnya Senin 17 Desember Suhartono mendekam di balik jeruji besi selama dua bulan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax